Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video ini Di video kali ini saya mau menunjukkan ukuran atau skema box speaker Line array buat 8in plus twitter Jadi ini box yang kemarin saya buat Buat teman-teman yang belum menonton untuk cara pembuatannya bisa cek di video saya sebelumnya Jadi ini dengan model line arraynya seperti ini Jadi bentuknya buat teman-teman yang minat dengan model seperti ini ya silahkan membuat Kalau tidak minat ya juga tidak apa-apa gitu ya Jadi bentuknya itu seperti ini Single plus twitter Dan ini kebetulan video saya buat sebelum boxnya ditutup ya Jadi yang depan itu yang tempatnya bracket juga belum saya potong Oke langsung saja ini sudah saya siapkan ukurannya Buat teman-teman yang mau membuat silahkan dicatat Yang pertama-tama saya ukurkan untuk bagian panjangnya dari samping kiri ke samping kanan Ini panjangnya dari samping kiri ke samping kanan Sekarang untuk ke belakangnya Atau dari depan ke belakang Ini pakai 37 cm 37 cm Dan untuk ke atasnya Saya sisihkan dulu lanjut ke boxnya Dan sekarang untuk papan speakernya Ini dari samping kiri ke samping kanan Ini pakai 23,5 mm Dan untuk ke atasnya Ke atasnya ini pakai 23 cm Sekarang lanjut Ini sebentar Saya siapkan dulu Kita lanjut untuk Ruangan speaker Atau dari dinding speaker belakang ke papan belakang Jadi ini ruangannya Sebentar Ini pakai 19,3 mm Lihat Biar lebih jelas 19,3 mm Dan sekarang lanjut Untuk papan bagian twitter Ini Papan bagian twitter Ini pakai 16 cm Ke sampingnya 16 cm Ke sampingnya Dan untuk tingginya Tinggi ke atas Tinggi ke atas ini Ini pakai 23,5 mm Tinggi ke atasnya 23,5 mm Dan sekarang Untuk papan bagian tengah ya Papan bagian tengah ini Panjangnya Ke belakang Pakai 22 cm Untuk ketinggiannya Itu disesuaikan Belakang sama depannya Dan sekarang Dan sekarang lanjut Untuk dari papan speaker Ke depan ya Ini ke paling depan Dari sini ke sini Ini pakai 7 cm Dan untuk dari Papan twitter Ke depan Yang ini Ini pakai 4 cm 2 mm Jadi penempatannya Agak sama ya teman-teman Ini agak ke dalam Yang ini ada Ke depan Ikut yang Samping Dan sekarang Papan samping Yang masuk ke dalam Ini Ini pakai 5 cm 5,5 mm Ini ya 5 cm 5,5 mm Dan yang harus Direkatkan ke dalam Ini 2 cm Yang dimasukkan ke dalam Yang dipaku sama Dinding samping Ini 2 cm Sebentar Nah ini ya 2 cm Sekarang kita ke belakang Ini dari dinding belakang Ke bagian paling belakang Ini pakai 8 cm Ini masuknya ya Yang masuk ke dalam Untuk bagian belakang ini Dan ini yang mau membuat Lekungan Ini harus disesuaikan Jadi dari sini ke sini Ini pakai 6 cm Ini ya 6 cm Setelah ukuran tadi Ini melengkungnya Pasti akan ketemu Bisa disesuaikan Sama sepertinya Bentuknya Seperti ini ya Jadi untuk Dinding belakang ini Disesuaikan Karena pemotongannya Tadi ada 8 cm ya Jadi nanti Ketinggiannya Pasti akan ketemu Tingginya berapa Buat teman-teman Dan sekarang Untuk tinggi depan Tinggi depan Ini pakai 26 cm 5 mm Ini kepotong Triplek 12 mm Sekarang untuk Tinggi belakangnya Sebentar Ini tinggi belakangnya 21 cm Ini juga kepotong triplek 12 mm Jadi dipaskan ya 21 cm Dan sekarang lanjut Untuk Lubang angin Atau port anginnya Ini saya ukurkan Dari sini dulu Dari sini 4 cm 5 mm Iya Yang sini juga sama 4 cm 5 mm Dan lalu dipotong Melengkung Atau bisa lurus Ini seperti ini 4 cm 5 mm Yang tadi Sekarang lanjut Untuk handle Buat teman-teman Yang mau Handlenya Seperti ini Ini panjang Ke belakang Pakai 8 cm Dan untuk Tingginya Tingginya Saya pakai 11 cm Dan untuk Yang belakang ini Sebentar Saya pindah Yang ke sini ya Biar lebih jelas Ini 4 cm Ini 4 cm Dan untuk Tingginya Tingginya 11 cm 11 cm 5 mm Sekarang lanjut Oh iya Ini Sekarang lanjut Untuk Lubang Twitter Ini yang Biasanya Teman-teman Tanyakan Banyak Sekali Lubang Twitter Ini Untuk Tingginya Ini 15 cm 5 mm Tingginya 15 cm 5 mm Dan untuk Kesampingnya Untuk Kesampingnya Ini 11 cm 7 mm Jadi Dengan Catatan Ini Pakai Ukuran Horn Yang 15 cm 5 mm Kali 19 cm 5 mm Jadi Seperti itulah Untuk ukuran-ukuran Box speaker Line array 8 in Plus Twitter Buat teman-teman Yang mau membuat Bentuk box Seperti ini Silahkan Yang gak mau Juga silahkan Karena selera orang-orang Itu beda-beda Ya teman-teman Jadi Untuk yang kurang jelasnya Untuk yang kurang jelasnya Bisa ditanyakan Di komentar video ini Atau bisa cek langsung WA saya Di deskripsi video ini Nanti yang bagian mana Yang kurang jelas Bisa ditanyakan Jadi Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Ini gak ada Rahasia-rahasian Tinggal disesuaikan Se pikirnya Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Jangan lupa Di share juga Ke grup facebook Ke growth zone system Yang lain Sekian dulu Untuk video kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh